Ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dapat dipergunakan oleh semua orang Pada video kali ini, saya akan menjelaskannya secara lengkap Dimulai dari alat kontrasepsi tradisional maupun modern sekarang ini Sehingga Anda dapat memilih alat kontrasepsi mana yang cocok untuk Anda gunakan Untuk itu, ikuti terus video saya berikut ini Memilih kontrasepsi yang baik sangat penting untuk mengatur jarak kehamilan Bahkan seringkali menjadi hal yang dilematis Banyak pula yang beranggapan bila kita menggunakan kontrasepsi jenis tertentu Akan mengakibatkan keputihan, jerawat, tubuh gemuk, munculnya flek hitam hingga beragam mitos lainnya Padahal ada banyak sekali alternatif atau jenis alat kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan sehingga aman untuk digunakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kontrasepsi berarti cara untuk pencegah kehamilan Metode kontrasepsi sendiri ada dua yaitu kontrasepsi tradisional atau alami dan kontrasepsi modern Yang harus diperhatikan, penggunakan KB pasa persalinan adalah pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung Sesudah melahirkan setelah 6 minggu atau 42 hari sesudah melahirkan Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat dari pemanfaatan alat kontrasepsi Yang pertama, mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu rapat, minimal 2 tahun setelah melahirkan Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita Yang keempat, ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga Agar mendapatkan semua fungsi dan pemanfaatan tersebut, ada beberapa jenis alat kontrasepsi dan efek samping yang dapat dirasakan oleh orang yang menggunakannya Yang pertama, jenis kontrasepsi tradisional Kontrasepsi tradisional adalah cara mencegah kehamilan dengan cara alami tanpa adanya interpensi dari luar Kontrasepsi tradisional ada beberapa jenis seperti Yang pertama, senggama terputus atau koitus interruptus Senggama terputus atau koitus interruptus adalah salah satu cara alami yang bisa dilakukan Caranya dengan menarik penis keluar dari pagina pasangan, lalu berejakulasi di luar pagina dan menjauhkan cairan semen yang keluar dari pagina Menurut laman resmi World Healthy Organization atau WHO, mencoba untuk menjaga sperma tidak masuk ke pagina bisa efektif pencegah kehamilan dan pembuahan hingga 98% Sayangnya, kontrasepsi jenis ini sangat beresiko karena harus tepat waktu dalam menarik penis dari pagina sebelum ejakulasi Hal tersebut bukanlah hal mudah, sehingga seringkali ejakulasi sudah terjadi dalam pagina Yang kedua, metode kalender Metode kalender atau metode ritme adalah jenis kontrasepsi dengan memantau pola siklus menstruasi perempuan selama 6 bulan telahir Cara menghitung masa subur perempuan adalah memantau pola siklus menstruasi selama 6 bulan Mengurangi 18 dari panjang siklus terpendek perkiraan hari subur pertama dan mengurangi 11 dari panjang siklus terpanjang diperkirakan hari subur terakhir Biasanya masa subur adalah hari ke-8 hingga ke-9 dari masa-masa siklus menstruasi 26 hingga 32 hari Anda juga bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di handphone modern Anda untuk menghitung masa subur Anda secara otomatis Dengan metode ini, perempuan bisa mengetahui kapan ia mengalami masa subur, sehingga sangat tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual saat masa subur Dilansir dari laman resmi WHO, 91% perempuan bisa terhindar dari kehamilan tidak direncanakan dengan menggunakan metode ini secara konsisten Namun, cara ini bisa tidak efektif bila terjadi opulasi dadakan selama masa kering atau masa tidak subur Sebab opulasi ini bisa menyebabkan kehamilan pada perempuan Jika Anda memilih menggunakan metode ini, ada baiknya Anda menghindari penggunaan obat-obat seperti ansiolitik, antidepresan, NSAID, atau antibiotik tertentu yang dapat mempengaruhi waktu opulasi Yang ketiga, metode amenorelaktasi atau LAM LAM adalah kontrasepsi sementara untuk ibu yang belum mendapatkan siklus menstruasinya lagi selama masa nefas setelah melahirkan Saratnya, ibu harus memberikan asih eksklusif atau asih penuh saat siang dan malam hari selama bayi berusia kurang dari 6 bulan Kontrasepsi ini mencegah pelepasan telur dari oporium atau opulasi Namun bagi sebagian perempuan, metode ini tidak efektif dan bisa menyebabkan kehamilan, terutama jika terjadi opulasi mendadak karena efek penggunaan obat tertentu Meskipun menurut WHO, metode ini efektif 98% mencegah kehamilan dengan penggunaan yang benar dan konsisten Yang keempat, metode basal bodi temperatur atau BBT Metode basal bodi temperatur atau BBT adalah metode yang bisa dilakukan perempuan dengan mengukur suhu tubuhnya Pada waktu yang sama, sebelum pagi, sebelum turun dari tebak tidur untuk mengamati kenaikan 0,2 hingga 0,5 derajat celcius suhu tubuhnya Metode ini bisa mencegah kehamilan dengan menghindari hubungan seks tanpa kondom selama hari-hari masa subur Metode ini 99% efektif jika dilakukan dengan benar dan penggunaannya konsisten Jika BBT telah meningkat dan tetap lebih tinggi selama 3 hari penuh, maka opulasi telah terjadi dan masa subur telah berlalu Seks dapat dilanjutkan pada hari keempat sampai menstruasi bulanan berikutnya Yang kelima, metode to die Metode to die adalah cara yang dilakukan perempuan untuk melacak masa subur mereka dengan mengamati keberadaan lembir cervix Jika ada jenis warna atau konsistensi, metode ini mencegah kehamilan dengan menghindari hubungan seks tanpa kondom selama masa subur Menurut WHO, metode ini 96% menjaga kehamilan asal dilakukan dengan benar dan konsisten Namun metode ini sulit digunakan jika seorang perempuan memiliki infeksi vagina atau kondisi lain yang mengubah lembir cervix Yang keenam, metode simpoternal Metode simpoternal adalah cara perempuan melacak masa subur mereka dengan mengamati perubahan lembir cervix atau tekstur bening Suhu tubuh sedikit meningkat dan konsistensi cervix pelunakan Biasanya, saat perempuan memasuki masa subur, maka cairan yang keluar dari vagina akan berwarna pening dan lebih elastis Menurut WHO, metode ini 98% bisa mencegah kehamilan dengan menghindari hubungan seks tanpa kondom selama masa subur Namun metode ini harus digunakan dengan hati-hati setelah aborsi dan dalam kondisi yang dapat meningkatkan suhu tubuh Selain dari jenis kontrasepsi tradisional yang telah saya sebutkan, ada pula jenis kontrasepsi modern Kontrasepsi modern adalah cara mencegah kehamilan dengan cara yang lebih modern dengan bantuan alat atau adanya intervensi dari luar Dengan alat kontrasepsi modern ini, kita dapat mengukur waktunya apakah ingin jangka panjang atau jangka pendek Berikut ini alat kontrasepsi modern jangka panjang seperti Yang pertama, metode operasi wanita atau MOE dan metode operasi pria atau MOP Metode operasi pria atau MOP atau tubectomy adalah kontrasepsi yang dilakukan oleh laki-laki dengan cara sterilisasi Tubectomy adalah kontrasepsi permanen yang blokir atau memotong pas defense tabung yang membuat sperma dari testis Cara kerja tubectomy ini adalah melalui pembedahan dengan cara memotong seluruh sperma yang menghubungkan testikel atau buah zakar dengan kantung sperma Sehingga tidak ada lagi kandungan sperma di dalam ejakulasi air mani pria Tubectomy menjaga sperma keluar bersama cairan semen saat terjadi ejakulasi Dengan cara tubectomy maka 99% efektif dapat menjaga kehamilan Namun evaluasi cairan semen harus dilakukan paling tidak 3 bulan setelah pelaksana tubectomy Untuk mengetahui apakah masih ada sperma yang disimpan atau ikut keluar bersama cairan semen atau tidak Tubectomy tidak mempengaruhi kinerja seksual pria Yang terpenting saat memutuskan untuk tubectomy benar-benar merupakan pilihan sukarela dan tanpa paksaan Sedangkan metode operasi wanita atau MOE atau vasectomy adalah kontrasepsi sterilisasi Yang dilakukan oleh perempuan dengan cara memblokir atau memotong tuba falopi Vasectomy sendiri bertujuan menghalangi sel telur agar tidak bertemu sperma dan terjadi pembuahan Dengan melakukan vasectomy maka efektif 99% bisa mencegah terjadinya kehamilan tidak direncanakan Vasectomy juga tidak mempengaruhi kinerja seksual perempuan Yang terpenting saat memutuskan untuk vasectomy juga benar-benar merupakan pilihan sukarela dan tanpa paksaan Yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim atau spiral atau disingkat WID WID juga merupakan jenis kontrasepsi yang banyak digunakan perempuan Indonesia WID adalah kontrasepsi berbentuk T dan tidak terlalu besar yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan WID sendiri memiliki dua jenis seperti Yang pertama WID hormonal WID hormonal adalah jenis WID yang mengandung hormon progestin Fungsi dari WID hormonal ini adalah untuk mencegah sperma membuah sel telur Yang kedua WID tembaga WID tembaga adalah jenis WID yang tidak mengandung hormon WID tembaga ini mengandung perangkat plastik fleksibel kecil yang mengandung selongsong tembaga atau kuat yang dimasukkan ke dalam rahim Komponen tembaga ini merusak sperma dan mencegahnya bertemu sel telur Kontrasepsi WID ini menurut WHO efektif hingga 99% untuk mencegah terjadinya kehamilan Kontrasepsi ini juga bisa digunakan selama beberapa tahun Namun jika Anda memilih menggunakan kontrasepsi jenis WID Ada baiknya Anda rutin untuk memeriksa dan berkonsultasi ke dokter untuk memastikan posisi WID Anda Alat kontrasepsi jenis ini bisa bertahan dalam jangka waktu penggunaan mencapai 10 tahun Yang ketiga Implant atau alat kontrasepsi bawah kulit Implant atau yang lebih dikenal dengan nama KB Implant adalah kontrasepsi berbentuk implan batang Atau susu KB atau kapsul kecil yang lentur dan diletakkan di bawah kulit tengah atas KB Implant ini hanya mengandung hormon progestogen yang memiliki fungsi pengendalian rendir cervix Untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dengan mencegah opulasi Kontrasepsi KB Implant ini 99% efektif mencegah kehamilan Dan dapat digunakan selama 3 hingga 5 tahun tergantung pada merek Implant yang digunakan Efek samping KB Implant ini bisa menyebabkan menstruasi yang tidak teratur tetapi tidak berbahaya Metode KB jangka panjang yang telah saya sebutkan ini sangat efektif dengan pemakaian yang benar Dan tidak perlu pengulangan dan tidak mudah dikembalikan seperti semula Jika Anda menginginkan alat kontrasepsi jangka pendek Anda dapat menggunakan alat kontrasepsi seperti Yang pertama suntik Suntik terdapat 2 jenis suntik yaitu suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan Kontrasepsi jenis suntik ini lebih dikenal dengan istilah KB suntik KB suntik memiliki 2 jenis yaitu Yang pertama KB suntik progesteron KB suntik progesteron adalah suntikan yang mengandung hormon progesteron Dan disuntikan ke dalam otot atau di bawah kulit setiap 1 hingga 3 bulan sekali Tergantung pada produk yang Anda pilih Suntik KB ini berfungsi mengentalkan renil cervix untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu dan mencegah opulasi KB suntik ini 99% efektif mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar dan konsisten Menurut WHO, KB suntik ini berpotensi mengakibatkan penundaan kembali kesuburan perempuan sekitar 1 hingga 4 bulan setelah digunakan Dan bisa mengakibatkan menstruasi yang tidak teratur tetapi tidak berbahaya Yang kedua KB suntik kombinasi Suntikan bulanan atau kontrasepsis suntik kombinasi ini disuntikan sebiap bulan ke dalam otot Mengandung estrogen dan progestogen Suntikan ini mencegah pelepasan telur dan oparium atau opulasi KB suntik jenis ini 99% efektif mencegah kehamilan bila digunakan secara benar dan konsisten Efek samping dari KB suntik ini bisa mengakibatkan menstruasi tidak teratur yang umum Tetapi tidak berbahaya Yang perlu anda perhatikan bahwa untuk ibu menyusui tidak disarankan untuk menggunakan suntik KB 1 bulan karena ada gangguan produksi asi Yang kedua Pil KB Pil KB merupakan salah satu kontrasepsi yang banyak digunakan oleh perempuan Indonesia Pil KB merupakan jenis kontrasepsi hormonal dan bisa diatakan bahwa dalam pil KB terdapat kandungan hormon Melansir laman WHO, pil KB ini memiliki dua jenis yaitu pil kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progestogen Pil KB jenis ini mencegah pelepasan telur dari oparium atau opulasi Sedangkan jenis lainnya adalah pil KB progestogen only Yaitu pil KB yang hanya mengandung hormon progestone Ini berfungsi mengantarkan lendir cervix untuk menghalangi sperma dan sel telur bertemu serta mencegah opulasi Pil KB ini 99% bisa mencegah terjadinya kehamilan tidak direncanakan Jika dilakukan dengan benar dan konsisten Penggunaan pil KB jenis ini biasanya bisa berdampak pada perubahan hormon Dan bagi sebagian perempuan bisa menimbulkan timbulnya jerawat Yang ketiga kondom Kondom sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu kondom laki-laki dan kondom perempuan Kondom laki-laki adalah jenis kondom yang digunakan oleh laki-laki di penisnya Kondom laki-laki digunakan saat penis sudah ereksi dan sebelum terjadinya penetrasi ke vagina Sedangkan kondom perempuan adalah jenis kondom yang digunakan oleh perempuan dengan cat dimasukkan ke dalam vagina Kondom perempuan ini terdapat seperti bantalan di dalamnya untuk menjaga masuknya sperma ke cervix perempuan Kondom perempuan ini bisa digunakan 1 hingga 2 jam sebelum melakukan hubungan seksual Menurut WHO, kondom laki-laki efektif mencegah kehamilan hingga 98% jika digunakan dengan benar dan konsisten Kondom laki-laki juga efektif mencegah HIV serta penular penyakit seksual lainnya Selain dari jenis gambit yang telah saya jelaskan, ada pula jenis gambit terbaru yang bisa Anda pergunakan Seperti yang pertama, diafragma Kontrasepsi diafragma adalah kontrasepsi yang berbentuk kubah serta terbuat dari silikon Setengah dari bagian kubah tersebut diisi dengan spermisida atau krim yang berfungsi untuk membunuh sperma agar tidak masuk ke vagina Cara menggunakan alat ini adalah dengan memasukkan diafragma ke dalam vagina serta diletakkan di atas cervix sebelum berhubungan intim Yang kedua, pil kontrasepsi darurat Pil kontrasepsi darurat ini adalah obat yang diminum setelah berhubungan seksual Pil ini bersifat hormonal dan efektif diminum maksimal 72 jam setelah berhubungan seksual Sayangnya di Indonesia, pil kontrasepsi darurat ini hanya bisa dibeli dengan menggunakan resep dokter Itulah jenis kontrasepsi dan manfaat keluarga berencana atau KB yang baik pasca melakirkan Pilah metode kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi AC Menurut survei WHO, dari semua jenis kontrasepsi, pilihan kontrasepsi yang efektif serta banyak digunakan untuk laki-laki dan perempuan adalah kondom Kondom memiliki efek samping paling kecil dan cocok untuk semua orang karena semua orang dapat menggunakannya Selain itu, penggunaan kontrasepsi kondom juga efektif untuk mencegah penularan penyakit klamis seperti HIV dan sipilis Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih